selamat menikmati dan prevention atau CDC surveillance adalah kerumpulan analisis dan interpretasi data terkait kesehatan yang berkelanjutan dan sistematis tentunya penting untuk perencanaan implementasi dan evaluasi dalam praktik kesehatan masyarakat secara umum surveillance bertujuan untuk pencegahan dan pengandalan penyakit dalam masyarakat sebagai upaya deteksi ini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KMP kedua, memperoleh informasi yang diperlukan bagi perencanaan dalam hal pencegahan dan yang ketiga penanggulangan maupun pemberancasannya pada berbagai tingkat administrasi lupus eritematosus sistematik adalah penyakit autoimun yang dapat mengenai berbagai organ dalam tubuh sistem imun di dalam tubuh yang biasanya membentuk protein yang disebut antibodi yang bermaksud untuk melindungi tubuh dari kuman penyakit yang masuk menjadi menyerang tubuh sendiri gejala lupus yang sering terjadi adalah satu, kerontokan rambut baik sebagian atau seluruhnya kedua, kelelahan fisik yang luar biasa dari kegiatan keseharian yang normal ketiga, demam yang sering terjadi tanpa penyebab yang jelas serta jari-jari memucat kemudian berubah warna menjadi ungu kegiruan atau kemerahan sebagai akibat penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah kebagian tubuh tertentu berkurang dan yang terakhir, ruang dari hasil pengamatan terdapat beberapa faktor yang menjadi risiko penyakit lupus pertama, faktor genetik sekitar 7% penderita L.S. memiliki kerabat dekat yang juga menderita lupus kedua, faktor lingkungan beberapa faktor lingkungan dapat memicu terjadinya L.S. antara lain adalah infeksi, stres, antibiotik, sinayupi, dan merokok ketiga, faktor hormonal hormon estrogen dan prolactin disurigai sebagai salah satu hormon yang dapat memicu terjadinya L.S. oleh sebab itu, wanita cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami kejadian penyakit L.S. dibandingkan dengan pria saya akan menjelaskan tahapan surveillance pengumpulan data pengumpulan data adalah langkah awal dalam proses pengolahan data selanjutnya data yang dikumpulkan berisi informasi epidemiologi yang dikumpulkan secara berkala dan tepat waktu baik secara pasif dari rumah sakit atau proaktif dari penelitian sebelum mengumpulkan data, perlu memprioritaskan masalah kesehatan yang menjadi fokus program hal ini mempertimbangkan frekuensi kejadian keparahan biaya terkait kemampuan untuk menjaga penyakit dan kesadaran masyarakat tentang masalah kesehatan tersebut sumber data yang dikumpulkan bervariasi tergantung pada jenis penyakit hal ini mencakup surat kematian, pemberitahuan penyakit data laboratorium, penyelidikan penyakit menular investigasi anomali, survei, kajian faktor penyakit pada hewan data penggunaan obat dan vaksin serta data kependudukan dan lingkungan pemantauan pengumpulan data memerlukan persiapan alat yang tepat alat pengumpulan data bisa berupa pendaftaran pasien kuisioner, formulir, tabel atau daftar periksa yang mengandung variabel terkait penyakit untuk yang sedang diamati untuk pengumpulan data reguler sudah ada alat standar yang tersedia namun dalam kasus wabah atau epidemi perlu dikembangkan alat khusus untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan risiko terkait penyakit tersebut proses pengumpulan data melibatkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh tim pemantau termasuk perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penjatualan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil pendataan hal ini berlaku terutama dalam pemantauan epidemiologi terpadu di tingkat kabupaten atau kota waktu pengumpulan data bervariasi termasuk laporan bulanan dari Puskesmas dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu Puskesmas atau SP2TP serta laporan harian dan mingguan terhadap sistem peringatan dini SKD untuk kejadian tidak normal KLB dan laporan berdasarkan hasil survei selama pemantauan, data dikumpulkan melalui sistem pelaporan yang ada data dapat dibagi menjadi primer dikumpulkan langsung dari pasien atau institusi tempat onset penyakit dan sekunder, dikumpulkan dari sumber data rutin atau tambahan sesuai kebutuhan dan tersier, data dari penelitian, analisis, atau publikasi pengumpulan data dapat sangat padat mencakupi layar yang terkena dampak populasi risiko penyakit atau bahkan data nasional, tergantung pada kebutuhan pemantauannya Untuk analisis kasus lupus yang dapat dianalisis adalah dari penelitian hubungan penerimaan diri dengan kota hidup pada pasien lupus eritematosus sistemik di komunitas Odaput Provinsi Lampung tahun 2018 Pada jumlah tersebut, peneliti membahas tentang hasil survei wawancara terhadap 10 penderita lupus eritematosus sistemik diketahui 70% diantara yang mengalami gangguan seperti merasa putus asa Pasien mengatakan masa rendah diri dan merasa penyakit yang tidak akan sembuh Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti memilih untuk melakukan penelitian tentang hubungan penerimaan diri dengan kota hidup pada 40 total pasien lupus eritematosus sistemik di komunitas Odaput Provinsi Lampung tahun 2018 Dari hasil data jurnal tentang pasien lupus eritematosus sistemik di komunitas Odaput Provinsi Lampung pada tahun 2018 Dinyatakan bahwa sebagian besar pasien berada dalam rentang usia 41-50 tahun dan semuanya berjenis gelamin perempuan Dari 40 pasien, didapatkan 28 pasien mengalami les selama lebih dari 2 tahun sementara 12 pasien mengalami endalin 1-2 tahun Mayoritas pasien memiliki tingkat peneliman diri yang kurang baik, yaitu sebanyak 22 pasien Meskipun demikian, 25 pasien memiliki kualitas hidup tinggi Sementara 15 pasien memiliki kualitas hidup rendah Peneliti mendapatkan adanya hubungan antara peneliman diri dan kualitas hidup pasien Dengan pasien yang memiliki peneliman diri kurang baik, memiliki risiko 11,556 Lali lebih tinggi untuk memiliki kualitas hidup rendah Selanjutnya, diseminasi lupus Diseminasi adalah penyebar luasan informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain Diseminasi lupus dapat dilakukan melalui berbagai cara Salah satu diantaranya, yaitu Yang pertama, acara seminar awam dengan target orang dengan gangguan lupus atau yang biasa disebut dengan odapus Acara ini dapat ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan adanya manifestasi lain pada penyakit lupus Cara pencegahannya serta memberikan motivasi kepada odapus tentang bagaimana cara menghadapinya Yang kedua, edukasi publik tentang lupus Edukasi dapat berisi segala hal yang berkaitan dengan lupus dan diimplementasikan melalui loka karya, kampanye, penyeluhan, seminar, dan lain sebagainya Yang ketiga, dukungan sosial melalui komunitas lupus Komunitas ini dapat digunakan sebagai tempat bagi orang-orang untuk berbagi pengalaman, dukungan emosional, dan membahas segala informasi tentang lupus melalui kegiatan belajar dan mendengar Yang keempat, membuat video edukasi tentang lupus Video dapat berisi tentang pengenalan lupus, penyebab dan faktor risiko, gejala, titel lupus, dan lain-lain Yang kelima, membuat dan membagikan buku saku lupus Buku saku ini dapat dibagikan ke rumah sakit, perpustakaan, sekolah, komunitas Pameran kesehatan, ataupun kepada Odupus secara langsung Yang keakhir, menerbitkan hasil survei lupus dalam jurnal ininya dan publikasi penelitian medis Sekian penyampaian tahapan surveillance penyakit lupus Saya Ahmad Syabana selaku perwakilan kelompok Meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh